Intro PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermann menghadiri undangan sholat subuh berjamaah di Masjid Raya Cibodas, Kampung Rarahan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019. Dalam sambutannya PLT Bupati Cianjur menyampaikan, agenda sholat subuh berjamaah akan dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Lanjutnya Hermann menuturkan, masjid sebagai salah satu tempat aktivitas umat Islam dapat dijadikan sarana pembentukan karakter, sarana pembinaan, dan pembangunan beragam aspek. Maka program sholat subuh keliling berjamaah telah menjadi salah satu dari sekian banyak program prioritas yang bertujuan untuk menggiatkan masjid di Kabupaten Cianjur. Hermann juga akan berkeliling melaksanakan sholat subuh berjamaah di setiap kecamatan, dan rencana pelaksanaan program tersebut akan dimulai hari Jumat depan. Selain kegiatan sholat subuh berjamaah, PLT Bupati juga akan melaksanakan olahraga bersama, melaksanakan Jumat bersih, dan dilanjutkan dengan sahapa warga. Muliadi, salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Cipanas yang hadir pada kegiatan tersebut, mengapresiasi program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Kami sebagai tokoh masyarakat desa Cimacan begitu antusias dengan adanya sholat subuh berjamaah. Berharap ke depan apa yang disampaikan Bapak Bupati dari saya simak, mudah-mudahan ke depan kita berharap ada anak muda yang berkaklakul karimah. Terima kasih.